Begitu masuk sumut, kejegot kepala kita, benjol kepala kita. Karena infrastruktur yang ada di Sumatera Utara mungkin, mungkin, mungkin belum merata. Tadi disinggung ada jalan yang belum selesai. Justru belum selesai itu, kami akan kembali menjadi gubernur untuk menyelesaikan. Calon gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, membalas sentilan Bobi Nasution. Soal kondisi jalan di Sumut masih banyak yang rusak meskipun anggaran besar digelontorkan. Edi mengatakan, jalan rusak yang disinggung Bobi Nasution bukan jalan provinsi, melainkan jalan nasional yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Masalah infrastruktur. Infrastruktur yang disebut oleh Bobi itu di perbatasan-perbatasan. Itu jalan nasional, itu jalan-jalannya Jokowi yang belum terselesaikan, Mulyono. Kata Edi usai pengundian nomor urut pasangan Cagup-Cawagup di Hotel Merkir Medan, Selasa 24 September 2024. Edi yang berpasangan Hasan Basri Sagala mendapatkan nomor urut dua di Pilgup Sumut nomor dua itu, tandanya dua periode program yang dilakukan. Kenapa saya katakan tadi nomor dua itu dua periode? Karena program kami yang satu periode belum terselesaikan, ujarnya. Edi bertekad menuntaskan pekerjaannya pada periode sebelumnya saat bersama Musa Rajek Shah alias Ijek. Masalah yang akan diselesaikan di antaranya pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga pariwisata. Kesehatan ini khusus kita stunting masih 21 persen, yang ketiga adalah masalah infrastruktur, yang keempat adalah pertanian dan perkebunan, yang kelima adalah pariwisata. Super-super prioritas ada di Danau Toba. Ini yang harus diselesaikan, katanya. Sebelumnya, Bobi Nasution menyinggung kondisi infrastruktur, terutama jalan yang rusak di berbagai wilayah Sumut. Masalah ini, menurutnya adalah cerita klasik yang tak kunjung selesai dari masa ke masa. Bobi juga menyoroti anggaran besar yang sudah digelontorkan untuk perbaikan infrastruktur di Sumut. Pada tahun 2022, di bawah kepemimpinan Edi Rahmayadi, Pemprov Sumut menghabiskan 2,7 triliun rupiah hanya untuk proyek jalan. Infrastruktur memang perlu pembiayaan, infrastruktur perlu uang. Provinsi Sumut APBD-nya dibilang besar kali juga enggak. Tapi harusnya dengan 14 triliun lebih, satu tahun, 2,7 triliun untuk jalan, harusnya kalau bisa, selesai proyek itu mungkin agak sedikit enak. Tapi kalau tak selesai, agak gerak juga jalanan di Sumatera Utara. Ucap Bobi Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia